salam selamat malam untuk kita semuanya judul renungan kita pada malam hari ini ialah jalan mendagi di Grand Canyon Mari kita berdoa Bapak kami yang bertata dan berada surga terima kasih atas segala berkatmu pada malam hari ini kami akan mendengarkan sedikit dari firmanmu biarlah firmanmu ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan dalam nama Yesus amin ayat inti terdapat di dalam Masmur 71 ayat 5 dan 6 sebab engkau lah harapanku ya Tuhan kepercayaanku sejak masa muda ya Allah kepada mula aku bertopang mulai dari kandungan mata air bergemuruh dari batu Grand Canyon sejauh empat ribu kaki dari pinggir utara ketika tengah gurun seorang pemuda bersiul sambil berlari-lari melewati kami dalam usahanya lebih dahulu tiba di pinggir selatan kami hanya bernyanyi gantinya bersiul Neil Wilson ketua MAHK pusat menguatkan hati kami ini bukanlah yang pertama ia melihat cerita berseri bencana besar yang membuat endapan-endapan tersebut kami memperhatikan endapan-endapan lapisan yang menonjol dari bawah sampai yang tinggi dan juga lapisan-lapisan yang bersimpang siur dan bercorak ragam lapisan yang terjadi dalam waktu yang singkat itulah waktu turun lain lagi halnya waktu naik pendeta Wilson seorang pendaki gunung yang berpengalaman berjalan bersama kami lima menit naik lalu istirahat satu menit ia menceritakan suatu kejadian sebelumnya lalu ada tiga orang pegawai jemaat senior yang terpaksa ditarik ditolak dan hampir diangkat ke atas tidak seorang pun dari antara kami yang perlu ditolong dan bahkan masih dapat mengikuti ceramah geologi pada malam itu kemungkinan pengalaman-pengalaman seperti itu melalui lembah-lembah dan jurang di Palestina memaksa Daud harus menerima pertolongan kemungkinan ialah yang telah menolong tentara yang luka serta menghibur dan mengangkatnya ke tempat yang aman ditopang berarti bersandar dari ayat ini dan ayat-ayat sejenisnya lah digubah nyanyian bersandar pada lungan Allah karena mengingat pengalaman-pengalaman seperti itu Daud mendapat pelajaran bahwa Allah tepat bila disebut Allah harapan pada saat rasanya mustahil mendapat keselamatan tangan Allah merangkul dia bila dosa melumpuhkan semangat juangnya ia beroleh kekuatan karena pengampunan bila kebimbangan melemahkan imannya ia merasa kuasa Allah yang menguatkannya bagi Daud harapan adalah hadirat Allah yang tetap mendukungnya ia belum pernah ditinggalkan pada masa lalu dan pada masa mendatang pun ia tidak akan pernah ditinggalkan harapan seperti itulah yang telah menyelamatkannya dan yang akan tetap menyelamatkannya Daud menyadari dirinya sebagai teladan yang dibentuk oleh Allah berapa lama agar Daud menjadari hal itu tidak seorang pun yang tahu bagimu dan bagiku lebih cepat kita menyadarinya lebih baik karena dengan demikian kita pun mengenal Allah harapan itu bukanlah kecakapan yang engkau miliki sekarang ini atau yang akan engkau miliki nanti yang akan mendatangkan sukses kepadaku tetapi yang memberi sukses adalah apa yang dapat diperbuat Allah bagimu dikutip dari perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus halaman 101 kita berdoa Bapak kami di surga biarlah firmanmu yang singkat pada malam hari ini kami boleh memahami dan kami boleh merapkannya dalam kehidupan kami sertai kami sepanjang sisa hari ini dan biarlah kau boleh selalu menyertai kami ampun di sekalas kami Tuhan yang betul banyak dalam nama Yesus amin